Intro Pelaku pencurian sepeda motor yang diringkus oleh Polsek Sukajadi selalu sendiri dalam melakukan aksi pencurian. Tersangka mengincar sepeda motor parkiri yang tidak menggunakan kunci pengaman ganda. Penyidik kepolisian sektor Sukajadi Polresta Pekanbaru saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku pencurian sepeda motor berinisial AD 33 tahun. Tersangka diringkus tim opsional Polsek Sukajadi saat berada di seputaran Jalan Durian kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Dan polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan tembakan di kaki karena tersangka melakukan perlawanan saat dilakukan pengembangan mencari barang bukti hasil kejahatan. Sebelumnya aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban atas nama Surianto di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Rejo Sari, kecamatan Sukajadi Pekanbaru yang terekam kamera pengawas atau CCTV viral di media sosial. Berdasarkan laporan korban dan analisis rekaman CCTV, akhirnya polisi yang melakukan penyelidikan berhasil meringkus pelaku. Kapolsek Sukajadi Kompol Jorminal Sitanggang mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka, diketahui pelaku selalu sendiri melakukan pencurian sepeda motor. Dalam aksinya tersangka mengincar sepeda motor parkir yang tidak menggunakan kunci pengaman ganda. Modusnya dia ini spesialis sepeda motor yang tidak di kunci stang seperti itu. Jadi dia pakai kunci letter T ya. Kemudian beberapa kali dia juga berjalan ini, jalan dia melihat motor mana yang kira-kira tidak di kunci stang seperti itu. Nah ini dia kabel ini kemarin, kalau misalnya motor tidak terkunci stang didorong dulu. Dia dorong sampai jauh, kemudian dia buka kabel-kabelnya dihidupkan sendiri seperti itu. Jadi tidak dirusak kuncinya. Nah inilah kabel-kabel ini. Dia ahlinya ini seperti itu. Polisi juga masih mendalami dugaan adanya keterlibatan pelaku lain dalam kejahatan yang dilakukan tersangka ade. Ahad Laila Isnin melaporkan. Selamat menikmati.